Intro Terima kasih Pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Presiden Joko Widodo melepas bantuan kemanusiaan untuk Papua, Nugini dan Afganistan di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta Bantuan yang diberikan mulai dari obat-obatan, sembako hingga perangkat kebersihan Presiden Joko Widodo secara resmi melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk korban bencana longsor yang terjadi di Papua, Nugini dan gempa bumi di Afganistan Pelepasan bantuan itu dilakukan di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Sementara bantuan kemanusiaan ini akan diterbangkan pada hari ini 9 Juli 2024 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dan masing-masing akan diterima Menteri Luar Negeri Papua, Nugini dan Ketua Palang Merah Afganistan Ada pun bantuan untuk Papua, Nugini senilai 18 miliar rupiah yang terdiri dari tenda pengungsian, paket sembako, makanan, obat-obatan, matras dan alat kebersihan Sementara untuk Afganistan sebesar 17,5 miliar rupiah Sebelumnya tanah longsor telah melanda desa Kaokalam, Provinsi Engga pada 24 Mei 2024 dini hari yang menyebabkan 670 orang meninggal dunia dan 1250 orang harus mengungsi Sementara itu gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,3 melanda Afganistan pada Oktober 2023 yang mengakibatkan 2445 orang meninggal dunia dan lebih dari 2000 orang mengalami luka-luka Kita harus membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah karena itu hari ini akan kita kirimkan bantuan kemanusiaan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Papua, Nugini maupun di Afganistan Sementara itu, Pemirsa Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ia akan segera pindah ke Ibu Kota Nusantara setelah infrastruktur di IKN telah rampung Selain itu, Presiden juga tidak akan mengeluarkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota secara terburu-buru sebelum sarana-prasarana di IKN rampung sepenuhnya Dalam konferensi pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua, Nugini dan Afganistan di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ia masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tibur yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024 Sebelumnya, Presiden telah menerima laporan dari Menteri PUPR tentang kesiapan infrastruktur di IKN seperti air, listrik, hingga kantor Presiden Namun, infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan Sementara itu, Presiden juga tidak akan mengeluarkan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota secara terburu-buru sebelum sarana dan prasarana di IKN telah rampung sepenuhnya Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober kita melihat situasi lapangan kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan sosialisasi dan praaudit standar minimum penanganan di tiga hotel yang ada di Kalimantan Timur dalam rangka menjaga terorisme pada upacara HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara Selain memberikan pemahaman tentang mengenali ciri-ciri dan indikator adanya terorisme BNPT juga melakukan pemeriksaan sejumlah variable seperti dokumen keamanan hingga sistem keamanan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan sosialisasi dan praaudit standar minimum penanganan di tiga hotel yang ada di Kalimantan Timur dalam rangka menjaga terorisme pada upacara HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara Ketiga hotel yang berada di Balikpapan dan Samarinda tersebut berupakan tempat pengidapan tamu-tamu penting negara pada HUT ke-79 RI di IKN Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT, Setio Pranowo berharap dengan kegiatan ini seluruh personel hotel dapat berkontribusi untuk meningkatkan sistem keamanan di hotel mereka masing-masing Sosialisasi dan audit ini turut mendapat sambutan baik dari pengelola hotel yang turut mendukung peningkatan sistem pengamanan dan pengetahuan staf hotel Selain memberikan pemahaman tentang mengenali ciri-ciri dan indikator adanya terorisme BNPT juga melakukan pemeriksaan sejumlah variable seperti dokumen keamanan, sistem keamanan hingga pengecekan alat penunjang keamanan dan keselamatan termasuk jalur evakuasi Percayalah Pak kita hadir disini supaya rencana upacara HUT 17 di IKN ini aman Jadi lancar Kenapa di NovoTel? Karena disampaikan Pak Sikita di LeoJM disini nanti Very very important person VIP Nginap disini semua Jadi kita harus bantu sistem keamanannya Terus termasuk screening kepada personil NovoTel keseluruhan Dari ancaman dari luar dan dari dalam Supaya aman dari ancaman radikal terorisme Personil disini awareness, sadar Bagaimana ciri-ciri indikator ancaman terorisme Pemirsa pemerintah pembentuk Indonesia Quality Tourism Fund Dan pada bulan Agustus ini akan dirampungkan dari segi regulasi Dengan dana awal pengelolaan sebesar 2 triliun rupiah Dengan adanya pendanaan ini diharapkan memiliki dampak ekonomi Peningkatan kunjungan wisatawan dan mampu meningkatkan branding Indonesia Benparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dalam keterangan persnya Usai mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo pada Senin 8 Juli 2024 menyebutkan Sesuai dengan arahan Presiden, Indonesia akan membentuk Indonesia Quality Tourism Fund Dan pada bulan Agustus ini akan dirampungkan dari segi regulasi Dengan dana awal pengelolaan sebesar 2 triliun rupiah Indonesia Quality Tourism Fund merupakan program pendanaan Yang bertujuan untuk mendukung event-event pariwisata yang berpotensi menjadi daya tarik wisata Dana Indonesia Quality Tourism Fund nantinya akan direalisasikan di RAPBN 2025 Untuk event yang akan didanai oleh Indonesia Quality Tourism Fund adalah event internasional Yang mendapat arahan langsung dari Presiden Yang tentunya memiliki dampak ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan Dan mampu meningkatkan nation branding Indonesia Indonesia Quality Tourism Fund akan dibentuk Dan di bulan Agustus dirampungkan dari segi regulasinya Dengan dana awal pengelolaan dalam bentuk dana abadi sekitar 2 triliun rupiah Dana tersebut akan di alokasikan di RAPBN 2025 Karena itu dari sisi pengelolaannya nanti akan dipastikan event-event berkualitas internasional Yang memiliki dampak ekonomi, membantu pergerakan wisatawan Dan juga yang akan mampu mengangkat nation branding Indonesia Pemirsa kami akan segera kembali dengan dialog mengenai sinergi bidang energi Indonesia dan Jepang Perkuat kerjasama bersama rekan kami Mona sesaat lagi Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn